Madu lebah trigona itama atau lebah klanceng mulai banyak diburu oleh warga di kota Jambi. Lebah madu yang biasanya hidup di hutan ini, kaya nutrisi dan vitamin sehingga baik untuk kesehatan bahkan kecantikan. Lebah trigona itama atau lebah klanceng tak hanya hidup berkoloni di pepohonan kawasan hutan, namun juga dapat dibudidayakan di halaman rumah dengan sarang buatan. Warga juga bisa menanamkan tumbuhan bunga di pekarengan rumah untuk mendatangkan lebah, sekaligus sebagai sari sumber makanan lebah. Masyarakat Jambi di seluas bisa tahu tentang MBM. Sebenarnya saya beritahu dulu, perusahaan kita berperluan yang bergerak di bidang penjualan bibit lebah klanceng dan di mana kita bermitra dengan masyarakat untuk menembakkan bahan baku untuk produksi madu kita. Jadi secara langsung nanti masyarakat menerangkan sendiri lebahnya di kediaman mereka masing-masing. Setelah 4 bulan nanti kami akan mengambil madunya, berapa pulisnya kami akan tampung. Karena disitulah proses kemitraan juga. Mungkin kalau dengan yang lain mereka harus bingung untuk menjual kematian madunya, tetapi yang membedakan MBM bahwa kita akan mengambil semua madunya yang diternak oleh kemitraan kita. Keberadaan budidaya lebah klanceng di Jambi ini, selain memberikan dampak positif kepada warga, khususnya ibu rumah tangga dalam berbisnis, budidaya lebah klanceng ini juga bermanfaat untuk kesehatan bahkan kecantikan. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin Baik TV Jambi melaporkan.